Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alice ya Kali ini kita akan bermain jam Sakura ya Wah, Mio dimana ya? Dari tadi aku gak ketemu Mio Aku mau main seluncuran dulu deh, gak apa-apa Main sendiri juga gak apa-apa Sama Mio juga gak apa-apa Kan seru kalau gak ada Mio Kenapa ya? Jadi bosen nih gala-gala gak ada Mio Kalau gitu aku mau main apa lagi? Mungkin aku bakal main jungkat-jungkit saja Kayaknya seru nih Jungkat-jungkit Wih, seru sekali Tapi kalau gak ada Mio tetap gak seru Eh, kayaknya disana ada orang Aku ajak main saja deh Siapa ya? Jangan-jangan Anto ya, Anto sudah datang nih Halo Anto Ah, Mio! Kenapa kamu banyak sekali? Halo kakak Yuta Halo kakak Yuta Aduh, kenapa Mio-nya banyak sekali berbaris Halo kakak Yuta Waduh, kabur-kabur Aku gak mau main sama Mio sebanyak ini Halo kakak Yuta Halo kakak Yuta Gila mau Aku yang mau main dengan kakak Yuta Waduh, yang mana yang asli? Kenapa Mio kali ini jadi banyak? Waduh, banyak sekali berbaris Aku mau kabur saja Aku mau kabur saja Aduh, jangan ikutan dong Ayo, Ayo, aku yang asli Aku yang asli Eh, yang mana yang asli? Hah, aduh Kak Yuta, ayo main denganku Eh, yang mana yang Mio yang beneran nih? Eh, semuanya kayaknya kelihatannya sama ya mukanya Mukanya juga sama Barisnya juga sama Sifatnya juga sama Waduh Ayo, ayo belikan aku squishy unicorn Eh, aku gak mau Aku gak mau Kalau Mio sebanyak ini gak mau Waduh, banyak sekali panjang nih antriannya Ayo, Ayo hari ini kita ke rumah Anto Iya, iya, ayo kita ke rumah Anto Ayo kita ke rumah Anto Waduh, waduh Banyak sekali aku harus segera kabur Eh, kabur, kabur, kabur Tenang Yuta, tenang Yuta Aku harus kabur dulu Yang penting satu Kabur dulu Hah, nah mereka gak bisa manjat Gimana kalau hari ini kita main peta umpet? Aku juga mau main peta umpet Eh, gak bisa Kalau main peta umpet bersama Mio sebanyak ini Pasti susah ketemu satu-satu Aku juga ya, Yuta mau main peta umpet Aku juga Aduh, aku harus kabur dulu ke Yumaat Eh, gak boleh, gak boleh, gak boleh Sampai ketahuan nih sama Mbak Mami Semuanya jadi banyak begini Squishy Unicorn, Squishy Unicorn Mbak Mami, talang aku Ah, apanya Yuta, kenapa datang? Ah, halo Mio Ah, apa Mio? Kenapa Mionya jadi sebanyak itu? Iya, iya Makanya aku harus menyembunyikan diri dari si Mio ini Squishy Unicorn, belikan aku Squishy Unicorn Nah, sekarang aku aman kan di atas ini Belikan aku Squishy Unicorn Waduh, berisik sekali Kenapa ada sepeda ya? Orang-orang di sana Kalau kita aku kabur lagi Kabur Aku yang bakal memberikan kak Yuta Dankar Waduh, semuanya tidak bisa, tidak bisa Dankar, dankar Aku harus kabur ke pantai Mio, Mio Ke pantai, ke pantai Iya, Mio, ayo cepat kita harus kabur Mio Aduh, Mio yang asli yang mana ya? Kamu kan Mio asli Aku, aku Mio yang asli Hah, kalau gitu berarti ini Mio yang asli Aku juga Mio yang asli Hah, yang penting ini Mio yang asli Aduh, jadi membingungkan ini Hah, kenapa dia pergi? Berarti itu bukan Mio yang asli Waduh, gawat ini semuanya mengikuti aku Aku harus kabur dulu Aku kabur aja ke pantai Pasti Mio gak tau kalau aku kabur ke pantai Soalnya dia bukan semut Atau bukan nyamu Atau bukan alien Nah, kayak gitu aku bakal naik dulu ke atas sini Nah, naik ke atas payung saja Tidak ada orang yang tau kan Hup, hup, naik Nah, di atas sini aku aman Tanpa Mio Huh, huh, Mio Mio yang asli yang kini datang Ayo, kita masak barbecue Aduh, aduh Kayaknya ini bukan Mio yang asli juga deh Waduh, aduh, payungnya oleng Payungnya oleng Hah, hah Waduh, payungnya oleng Gimana nih, gawat, gawat Gara-gara Mio yang di bawah sana Dorong-dorong terus Aku memang yang asli Karena aku bertemu dengan Kak Iota duluan Ah, berarti kamu yang asli ya Waduh, Mio gimana nih Kenapa tiba-tiba banyak sekali ya kembarannya Tapi untunglah mereka tidak datang Iya, makanya aku yang asli kan Percaya nggak sekarang Eh, iya, percaya Hah, mereka datang Waduh, gawat Ayo, kakak Yuta Aku yang asli, kakak Yuta Eh, oleng-oleng payungnya pasti bisa tumbang nih Kalau begini Didorong banyak Mio Kakak Yuta, aku yang asli, kakak Yuta Iya, iya, iya Maafkan aku Aku cuma bisa bertahan di atas payung Ayo, hari ini kita mencari kerang Wah, ngantuk banget Wah, hah Kenapa aku tidur di sini? Ini bukanlah tempat tidur bayi ya Waduh, aku baru tahu ini tempat tidur bayi Dari tadi aku kira itu adalah tempat tidur Tempat tidur buat orang dewasa Hah, kakak Yuta, aku mau cari dulu Gimana sih, Sakura? Sakura, hari ini kita ke pantai yuk Aku lagi pingin berenang nih Hah, ke pantai? Mau ngapain? Hah, malah tidur Sambil angkat kaki lagi Gimana ya, si Yuta, Mio? Waduh, waduh, Sakura Kenapa kamu tiba-tiba? Hah, bisa tebus kursinya Waduh Aku lagi olahraga Satu, dua Satu, dua Satu, dua Kok malah sit up sih tiba-tiba? Yaudah, kita pergi dulu nih Aku sekarang berjalan kaki sambil menutup mata Udah deh, Sakura Jangan main-main, hari ini aku pingin berenang Kayaknya Yuta, Mio bilang kalau dia pingin ke pantai juga nih hari ini Hah, kalau gitu kita bakalan bertemu sama mereka di pantai Hari ini aku bakalan mencari kerang Hah, benarkah? Cari kerang lagi Cari kerang bukannya biasa ya Gimana kalau berenang aja? Hah, berenang, benarkah? Tapi aku tidak bawa baju berenang Ah, kak, papa Berenang aja pakai baju ini Nanti aku pergi lagi kok Jalan kaki aja ke rumah sambil basah-basahan kan dekat Hah, kalau gitu aku harus naik dulu nih Naik mobilnya Ciiiit Waduh, jangan kencang-kencang Nanti kita masuk ke dalam air Hah, Mio-nya banyak Apa itu? Kenapa tiba-tiba Mio berbaris semuanya? Waduh, itu apa? Mio-nya berbaris rapih Waduh, jadi Kata kagi, kata kagi Kata kagi, kata kakakura Kata kura Hah, kenapa kalian tiba-tiba datang ke sini? Ini, apa ini? Kakak Yuta, kakak Yuta Aku juga gak tahu Ini dari tadi mereka kejar aku terus Padahal aku juga gak tahu Kenapa mereka bisa jadi banyak Hah, jelaskan Yuta Kenapa Mio-nya menjadi banyak? Aku gak tahu deh, tiba-tiba kejar aja Aku pas main seluncuran Aku harus kabur, kabur, kabur dulu Kakak Yuta, kakak Yuta Kakak Yuta Payung ini aja, ini pasti baik kok Payungnya masih bagus Naik dulu ke atas barbecue Naik ke atas meja, baru naik ke atas payung Payung, payung, ayo darang payungnya Aku bertahan lagi di atas payung nih Kenapa banyak sekali dan kenapa mereka hanya mengejar Yuta ya? Waduh, waduh, payungnya tumbang Jangan sampai tumbang, please payung Jangan sampai tumbang Eh, jangan sampai tumbang Waduh, tumbang nih payungnya Waduh, kenapa sih tidak ada yang percaya Kalau aku Mio yang asli Aku Mio yang asli Aku Mio yang asli Hah, ini, ini, kamu beneran Mio yang asli Kayaknya dari tadi kamu gak ada ngikutin si Yuta Tapi aku juga Mio yang asli Kalau begini, aku harus mendorong saja ini Aku mau kabur saja ya ke laut, dadah Aku mau jadi pelayar Maksudnya pelayar saja Mau jadi, ini, ini, bajak laut saja Kalau dikejar Mio gini di daratan Kakak Yuta ingin berenang Ayo kita ikut berenang Iya, aku juga mau ikut berenang Kalau gitu, aku bakalan bawa payungnya ke sini Wah, mantap, tidak ada yang tahu kan Aduh, masih ikutin Aku juga ingin bermain kapal-kapal payung Aduh, wah, pemandangan apa ini? Barisan Mio, ini berapa ya? Kayaknya ada ratusan Mio ini Mereka sepertinya mengikuti jejak jalur Yuta Kemana mereka mau pergi? Ayo kita ikuti Iya, kita ikut pakai mobil saja Lebih kencang kalau pakai mobil Buat mengejar Mio sebanyak ini Dan, aduh, kompak sekali mereka Tambah lari, tambah lari Siapa yang dilihan kakak Yuta? Dia adalah Mio asli Oke, oke, cepat-cepat Kita ikuti ya Ayo cepat Kalian, aku bakalan mengiring kalian ya Waduh, kayak ratusan domba saja Hah, gimana jalan lewat? Waduh, kita harus menunggu sampai ratusan orang berbaris melewati Di berakol yang tidak terlihat ini Aku tahu, ada jalan lain di belakang sana Ayo kita ke bagian pantai di belakang sana Tapi, tapi Sudahlah, sebaiknya kita tunggu saja sampai selesai Tapi kelamaan Yaudah, lari saja pakai mobil Ayo, cepat kita segera lewat jalur di belakang sana Ayo, tabrak dulu Waduh, kita harus cepat ini sebelum terlambat Pasti mereka sudah menyusul ke Yuta duluan Pasti Yuta bakal dikejar Kak Yuta, aku masuk ke si Unicorn Karena mereka semua sama-sama bilang itu Jadi terdengar sangat keras suaranya Ayo cepat, gas Dia seperti speaker asasa saja Oke, hati-hati Jangan sampai ada Mio yang berbaris Hah, untunglah Mereka tidak ada kan Mereka berbaris dekat trotuar Kalau gitu kita bisa Gas Yuta, Yuta Alert Yuta Waduh, gimana si Yuta? Kayaknya dia tadi pergi ke sini Ah, Mio-Mio ke arah sana Beran Yuta di sana Waduh, gimana nih? Tolong aku Waduh, aku sudah diserbu nih Sebahkan ada yang dibawa tangga Waduh Ayo kita berbaris untuk meminta uang jajan Waduh, kayak lomba lari saja nih Kenapa aku disuruh lomba lari ya? Ah, aku harus menemukan kakak Yuta Capek sekali Kenapa semua? Mio-Mio ke arah sana Eh, ada kakak Yuta Kakak Takagi dan kakak Sakura Eh, kamu pasti Mio palsu Pergi, pergi Hah, eh, kenapa aku dibilang palsu? Kalau gitu aku harus mengikuti mereka ya Aku yang paling pintar dari Mio-Mio ini Ayolah, percaya ya Aku kakak Yuta Hah, nggak mungkin Kamu pasti Mio palsu Pergi sana Kamu jangan ikut-ikut Aduh Ayo kita buktikan siapa Mio asli Aku nggak berhasil datang ke sini Jadi aku Mio yang palsu ya Aku nggak berhasil datang ke sini duluan Tidak ada yang percaya Bahwa aku adalah Mio yang asli Sekarang aku bakalan pergi ke Yuma saja deh Aku bakalan cari sendiri Squishy unicorn yang ku mau Setelah itu bakalanku beli menggunakan uangku sendiri Eh, ini sepeda siapa ya? Kenapa ada orang yang meletakkan sepeda di sini? Hup Waduh Aku masuk ke ruangan apa ini? Kenapa? Hah? Apa ini? Dilarang minum Bahaya Mengerikan Berbahaya danger Eh, jangan-jangan Ini adalah ramuan yang bisa membuat Aku menjadi Cuma satu Mungkin aku bisa menjadi Mio asli Kalau aku minum ini Benar sekali Eh, ada Mio-Mio yang lain Hah, kamu jangan datang ke sini Aku saja yang boleh minum ini Aku juga mau minum Supaya aku jadi Mio yang asli Aku juga mau minum itu Mio Ah, kalau gitu aku kabur saja Kabur Jangan sampai ada yang ketahuan Kalau aku masuk ke dalam ruangan rahasia ini Aku akan minum Aku akan minum Aku juga akan minum Aku juga mau yang itu Aku akan bersembunyi di kulkas Supaya nanti saat Mio-Mio-nya pergi Aku bakal minum Kenapa mereka berbaris dan mengejarku Untuk minum ramuan aneh itu Ah, tidak Aku tidak mau dikejar Apalagi ini Kenapa tiba-tiba mereka sedang berjalan Dan berlari-lari di zebra cross Waduh Seperti anak-anak kambing saja Yang sedang berlari-lari Hah, sakura Kenapa tiba-tiba banyak sekali ini Mio-nya Iya, itu yang dari tadi aku lihat Waduh Kenapa mereka baru putar-putar ya Aku harus minum ramuan ya Supaya aku jadi Mio asli Aku juga harus minum ramuannya Agar aku menjadi Mio yang asli Ramuan apa sih? Kenapa kalian membicarakan ramuan ahal aneh? Jangan-jangan Itu yang membuat mereka menjadi banyak ya Waduh Pusing sekali Ayo cepat-cepat Kita harus kabur Jangan kabur Jangan tinggalkan aku Waduh Sepertinya disana masih ada satu Mio lagi Hah, aku punya ide Kita bawa saja pagar Supaya Mio-Mio ini Tidak bakal mengejar kita Aku Mio yang asli Aku tidak berbohong Aku sangat janji Benarkah? Kalau gitu Baiklah kami percaya saja pada kamu Pertama kita harus buat dulu pagar Supaya Mio-Mio yang lain tidak mau ikut Tunggu dulu Kenapa hanya Mio ini yang mengikuti kita? Gak tahu tuh Kayaknya mereka meminum ramuan yang tidak dibicarakan Aku tidak meminum ramuannya Itu ramuan yang sangat-sangat berbahaya Baiklah kita percaya saja deh Yang ini Mio yang asli Pertama-tama kita harus angkat dulu nih Beberapa penjaranya Baiklah kalau begini Kita pasti gak bakal dikejarkan Ha, untunglah aku sudah menyiapkannya kemarin Saat merenovasi rumahnya Sakura Tapi kata Kagi masih ada yang belum tertutupi Pagarnya terlalu rendah Ha, dimana, dimana? Iya sih, gak apa-apa Mereka kan bukan monyet Kalau gitu Aku lihat-lihat dulu nih Mungkin ada yang masih kebuka Kayaknya di sini Ha, untunglah tertutup Mereka juga gak bisa manjat pagar Dan juga terakhir Aku sudah menyiapkan yang paling bagus Ha, kalau begini Ini buat pintu darurat Kalau gitu Untunglah sudah berhasil nih Pasti mereka gak bakalan kejar Nah, kalau sudah tenang Yuk kita pergi dulu ke dalam rumah Iya, iya, kita pergi saja ke dalam rumah Ini adalah markas yang paling sangat-sangat bagus Iya, aku mau tidur saja di sini Oh iya, kita aman di sini Wah, Kak Sakura mereka mengikuti Tapi kenapa mereka punya gerakan sangat aneh ya? Karena mereka menjadi zombie Mereka meminum ramuan itu Apa, ramuan yang tadi diminum mereka yang mereka bicarakan itu adalah ramuan zombie Hei, kami adalah zombie Mio Kami adalah zombie Mio Kami adalah zombie Mio Kami akan gigit kalian Yuta, nomor satu Selanjutnya Mio Kita harus menggigit Mio Ah, tidak, tidak, tidak Aku tidak mau digigit Eh, dasar Mio-Mio jahat Waduh, gawat Sepertinya mereka meminum ramuan Sampai berubah jadi zombie Bagaimana ini Yuta Kita hanya punya Ha, ha, aku hampir digigit Tidak Gawat, Kak Sakura Lah, Kak Sakura memang hilang ya? Waduh, seperti ya bentuk Kak Sakura sekarang sudah berubah menjadi Mio Tapi otaknya masih zombie Aku adalah Aku adalah Aku adalah Mio Gawat, Kak Sakura digigit zombie Mio dan berubah menjadi Mio yang sudah digigit zombie Aduh, kasihan sekali Kak Yuta Aku Mio yang asli Jangan, jangan itu ya Jangan, eh, Kak Yuta jangan bingung lagi Gawat, ini aku tidak punya pilihan Aku sepertinya harus Harus ini nih, menggunakan senjata Ah, tidak boleh Kak Takagi Aduh Iya, iya Gawat, ini pelurunya habis Kalau gitu kalian masuk saja ke dalam sini Mio-Mio itu kalau mendorong penjara-penjara ini pasti bakal bisa lolos Kalau gitu Aku harus sembunyi dulu Dalam ruangan ini Terima kasih sudah memberikan ide Kami akan mendorongnya Waduh Gawat, kita harus menyelamatkan diri Mereka pasti bakal mendorong pintu ini sampai hancur semua Ayo, 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 kita mau kemana nih, Kak Yuta yang asli Iya, iya, kan aku cuma ada satu Waduh, gawat ini Mereka sepertinya mengikuti kamu, Mio Aduh, cepat-cepat sembunyi ke dalam sini Aku mau kamu, Yuta Aku adalah Mia zombie Aku adalah pemimpin kalian Aku bakalan memimpin kalian Eh, ayo cepat Kita ikuti perintah mereka Mereka turun Eh, ayo, kita ikuti perintah Mio Tadi dia menyuruh kita untuk menabrak pintu besinya Iya, kenapa mereka malah mengatakan seperti itu Ayo, cepat Kalau sebanyak ini Mio-nya Pasti kita bisa melawannya Ayo, jangan sampai ada yang tertidur Semuanya harus bangun Ayo, tabrak, tabrak, tabrak Ayo, kita tabrak Kita berhasil Kita berhasil Kita berhasil Ayo, segera kita gigit mereka Ayo, bos Kita adalah zombie Apa? Ada lagi Kita harus mendorongnya Kita berhasil Berhasil Ayo, masuk, ayo Waduh, Mio gimana nih? Ayo, Yuta Ayo, Yuta Waduh, gawat Aku digigit Aduh Gawat, tidak gawat Kak Tak lagi hilang Iya, sekarang dia sudah menjadi zombie Cepat Mio, kita harus bersembunyi Ayo, kita sembunyi ke markas kita yang satu lagi Mio, kamu harus tetap di sana Aku tidak bisa pergi ke sana juga Aku harus kabur Kenapa begitu? Ayo Kak Yuta masuk ke dalam Nanti mereka bisa mengetahui Aduh, sepertinya mereka sudah mulai menyembuh Eh, Yuta Kamu di mana, Yuta? Mereka sudah mulai menyembuh Kak Tak lagi Aku harus membangun dinding di sini juga Uh, semuanya hancur Aku malah terjebak di sini Aku cuma bisa tidur di sini Apa ada sesuatu? Ini bukannya kamar bayi Aku tidak bisa pakai baju Eh, di sini juga gak ada Bajunya semuanya baju bayi Masih ada susu sih Tapi ini cuma susu Aku butuh makanan juga Sayang banget Ini gak ada Aduh, ayo kita cari si Mio dan Yuta Ayo bos, jangan sampai tertipu Kita harus pergi dulu Aku bakal mencari Mio yang satu lagi Eh, rupanya kamu di situ Ayo kesini bersama aku Waduh, sekarang aku sendiri di sini Mio berada di sana Gimana nih, nasib kami Aduh, aku cuma bisa sendirian di sini Menunggu sampai zombie-zombie Mio itu pergi Kalian pergi Jangan ganggu aku dan Mio Ah, rupanya Yuta di sana Ayo kita kejar dia dan gigit Ah, untungan aku sudah bangun Bangun ini nih semuanya Aku harus tutup semua gorden dulu Ayo kita bikin tangga Mio Agar kita bisa merobohkan rumah itu Waduh, gawat Sekarang mereka mau merobohkan rumah Aku cuma bisa menunggu di sini Sampai ada bantuan Gawat nih, katanya zombie Mio Menyerang kota dan semua Semua orang di kota Sakura Sudah digigit zombie Mio Sekarang tinggal aku yang tersisa Sepertinya di dalam rumah Sakura Paling banyak zombie Mio Waduh, kenapa ya Tiba-tiba kota Sakura jadi kacau begini Ada helikopter, ada helikopter Ah, sepertinya Di dalam sana masih ada manusia yang tersisa Aku harus menolong nih orang-orang itu Kasian banget Aku harus ngintip dulu Mereka ini malah menutup gorden Gimana sih cara aku masuk Buka dulu nih pintunya Ah, Yuta Ah, kaki bulur, tolong kami Masa ini tolong aku dan Mio Mio berada Mio yang asli berada di rumah Waduh, tinggal dia ya Kalau gitu aku bakal menolong kalian Pertama aku ambil dulu Mio yang di rumah Untunglah aku robot Jadi gak bisa menjadi zombie Tapi kalau aku didorong kebanyakan Mio Aku bisa jadi Bisa rusak nih Gak apa-apa Aku masih bisa bertahan Kalian pergi Mio-Mio jelek Ah, aku harus sederhana masuk dulu Apa, siapa yang bilang aku Mio jelek Semuanya sudah berkumpul di sini Hei, Mio Gimana nih Aku harus masuk ke dalam Eh, tapi kakak Kate Buller Gimana nih Kalau aku buka pintunya Nanti mereka bakalan masuk Dia besi Dia tidak enak Jangan makan dia Jangan makan dia Tidak enak Tidak enak Kalau gitu aku harus masuk lewat Eh, aku gak boleh beritahu Kalau nanti mereka bisa dengar Aku pergi dulu jauh-jauh Aku harus masuk lewat jendela Untunglah mereka tidak mendengar ucapanku Hei, cepat-cepat Pergi ke sini saja Ah, benaran Bisa di sini Iya, iya Bisa-bisa Ayo cepat pergi Sebelum kamu digigit Ah, iya Kita lewat jendela saja Kita pecahkan kacanya Cepat-cepat Aku berhasil masuk Nah, sekarang kamu pergi dulu ya Gilan aku Mereka tidak tahu Cepat-cepat Aku akan membawa kamu kabur dulu Sebelum mereka tahu Kalau misalnya kita Mencengah kabur nih Sekarang giliran kakak Yuta Yuta cepat bukakan pintu Tidak bisa Aku tidak mau jadi zombie Mio Nah, kalau gitu Aku pasang lagi di sini Nah, kalau begini Mereka pasti tidak bisa masuk Ayo cepat Sekarang bukakan Iya, aku sudah bukakan Cepat pergi ke sini Ayo kakak Yuta Kita harus segera kabur naik helikopter Iya, tolong aku Dari tadi aku sangat sedih Zombie Mio-nya mendatangi kita terus Ya, iya Makanya aku harus manjat dulu Hop, naik Ayo cepat Naik dulu Wah, manjat-manjat dulu nih Hop, wih Kakek boleh Kita harus membuat ramen Agar kakak Gigi dan kakak Sakura selamat Iya, iya Kita buatnya di kota lain saja Kita kabur dulu Kita sedahkan ke profesor saja Ayo cepat Kita kabur dulu Waduh Semua orang di kota Sakura Sudah jadi zombie Mio Makanya Banyak sekali Wah, benarkah? Berarti Mio-Mio-nya Menjadi banyak ya? Iya Kalau gitu Ayo coba kita buka radio Dan kita dengarkan beritanya Hari ini berita Zombie Mio sudah menyerang kota Tapi Aduh Gimana nih? Aku adalah zombie Mio Sepertinya dia sudah digigit zombie Mio juga Iya, bagaimana itu? Sepertinya dia juga sudah digigit Zombie-zombie yang mirip seperti itu Kalau gitu Kita pergi saja ke sini Di istana ini Tidak ada yang perlu ditakutkan Mereka punya benteng yang lebih kuat Daripada trali dan besi Iya, ruangan-ruangannya hanya perlu kita kasih trali saja Iya, cepat kita turun dulu Wah, untunglah ada benteng yang kuat di sini Hah, untunglah Dan juga di sini ada beruang-beruang yang belum jadi zombie Mio Wah, ini istana milik kakit butler ya? Iya Aduh Apa kamu sudah melihat zombie Mio penyerang kota? Belum Sampai di sini sih belum Bagaimana? Kalian mau tinggal di sini saja ya? Semuanya akan kami siapkan Kami akan menyiapkan makanan yang enak juga Tuan Kate Butler Iya, iya, turun Tuan Kate Butler, selamat datang Aduh, gawat Itu ada zombie Mio Eh, bukan ini sepertinya Mio yang asli Iya, aku Mio yang asli Kalian harus percaya kalau aku Mio yang asli Iya Kalau gitu yuk kita naik dulu Untunglah kakit butler Kita berhasil selamat dari Ini nih virus zombie Mio Iya, kita naik dulu nih ke atas Aku mau pergi dulu Wah, kalau gitu Tuan beruang Aku sudah boleh makan kan? Silahkan, bos Silahkan, bos Wah, untunglah kita bisa selamat di sini Iya, kakit butler Terima kasih Iya, terima kasih kakit butler Kita bakalan makan di sini saja Aku makan kuih ini Hah, kenapa pilingku mereng? Waduh, gimana sih? Iya Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya Jangan lupa subscribe Dadah Wah, enak sekali nih makanannya Ya, untunglah kita selamat Setelah itu kita akan membuat ramuan Dan Mio makan kak Sakura dan kak Takagi Oke teman-teman Dadah Wah, lihat saja nanti Aku bakal menggigit kak Yuta Dan Mio asli Dan kakak kakit butler juga Wah Bos, aku lapar Aku ingin makan Yuta Iya Yuta yang paling lezat Dan dia bakal memberikan kita Squish unicorn Terima kasih kak Sampai jumpa